Memang hidupku itu kayaknya banyak diuji sama sakit deh Maksudnya sakit ya orang-orang yang aku cintai ya Kayak ngerasa, oke kok gak perlu Allah banget sampai gak bangun sholat malam gitu Maaf ya aku tuh gak suka nangis Malu kalau nangis Cuman Allah tuh baik banget Masya Allah Jadi kalau ngerasa lagi bahagia Pasti dalam hati perasaan Sebentar lagi pasti sedih lagi gitu Kalau dikasih sedih Sebentar lagi pasti bahagia lagi kok gitu Sayang udah jam berapa ini ayo Yusangnya kan muka-muka kantor katanya Yusangnya kan muka-muka kantor katanya Yusangnya makan dulu ayo Sayang ayo sayang Nanti kamu kalau telat pusing Sayang makan dulu Ya sayang Aku sudah siap Cuman gak tau kenapa tadi baru bangun tidur Aku agak pegel Ya ampun yaudah Bentar aku ambilin sesuatu dulu Ih Kamu pake ini aja ya Ini hot in go ya sayang kan Iya sayang Kamu tau gak sih ini inovasi terbaru dari hot in go Tuh liat deh Ada buat pijit-pijitnya gitu ditutupnya Terus ada aplikator roll onnya juga Jadi kalau pake ini tinggal oles kan Nah tangan kita gak pake panas deh Masya Allah Untuk kamu selalu sedia ya sayangnya Selain banyak manfaatnya Dan praktis banget nih Hot in go beda banget ya sama yang lainnya Coba Masya Allah Momentalnya segar banget mantap ya Ini cocok banget deh buat leher aku nih Langsung aja sayang Sini aku pake ini Nah sini sini aku pakein sekarang ya Ini caranya gampang banget loh ya Nah ini tinggal kita pencet sedikit Keluar tuh kan Tuh Nah ini kan ada aplikatornya Aku tutup Langsung aku ratain deh pake ini Pakai aplikatornya ya Pakai aplikatornya Masya Allah Aduh Masya Allah Nah sayang selain buat leher kamu Ini loh kalau kamu pijat gak pake ribet Tinggal gini aja Pake ini aja nih Bisa buat tekan-tekan tuh Oh iya enak loh coba sendiri Coba Oh iya lo enak Oh aku yang betahak Nah salah Itu buat massage ya Nah Oh Enak ya Enak Alhamdulillah Ini berkat inovasi Hotin Go Gak ribet pakenya Tinggal dioles Go Di roll on Go Di pijat Go Masya Allah Capek sama pegel Jadi cepet ilang Masya Allah Nah buat kalian yang pengen beli juga Hotin Go Bisa beli di minimarket Atau di online juga ada Harganya cuma 25 ribuan aja Udah dapet kayak begini ya Terjangkau banget ya harganya ya Praktis lagi Insya Allah banyak manfaatnya Bener banget pokoknya Kalau ada Hotin Go Udah gak usah worry lagi Insya Allah Cuman Hotin Go Yang hotnya In Langsung go Oke Masya Allah Sayang Enakan loh Ini Makan lagi ya makan loh Abis itu kamu syuting aja Oke oke Abis aku makan Aku langsung berangkat ya Enakan loh Mantap Aduh Masya Allah Berkurang banget nih Masya Allah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Hari ini Aku kedatengan tamu spesial Yang Masya Allah tabarok lo banget Kenalnya juga udah lumayan lama Tapi lebih duluan kenal sama suaminya sebenernya Dan jarang banget masuk podcast Jadi ini sebenernya agak pemaksaan sih sebenernya Karena kita lewat jalur suami gitu ya Biar mau gitu kan Tidak bisa berkutik suaminya Kayak iya ya Ada iya gitu ya Hari ini aku kedatengan Ustazah Oki Ya elah Ya dong kan Terus menghormati Lebih berilmu ya kan Masya Allah Oke apa kabar Jadi aku manggil apa nih Ya Allah si Ren Oke oke Nanti aku terbuli Ya Allah Tapi kamu gimana sih Maksudnya sama temen-temen Manggil kamu Ustazah Oki Beberapa temen Kemaren kan acara nyari Cis Kita baru datang acara nyari Cis Beberapa temen tuh Masih manggil Ustazah-Ustazah Terus aku bilang Udah gak usah lah Santai aja gitu Kayak Apa ya Kayak gap gitu Gak 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 terlalu suka sebenernya Untuk seorang temen ya Kayak jadi gap gitu Gak pengen sih Jadi sepanjang podcast ini Baiknya aku panggil apa Ya Allah Biasanya apa Yang gimana yang Panggilnya apa Oki Oke ya Berhubung seumuran juga Lebih tua Oki ya Siren berapa 92 Aku 89 Oh ya ke Oki Jangan jangan Oke 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 Masya Allah ya Apa kabar Baik Alhamdulillah Siren sehat Alhamdulillah sehat Ketemu Wisnu di Mekah Akunya lagi sedih-sedih Ya Ngu ya Masya Allah Gak banyak ngobrol amain Waktu itu Masya Allah Aku tapi pas pulang Aku diceritain sama Kamis Waja Aku Terharu banget loh Perjuangan kamu yang Masya Allah Tabaruk Allah Banget disana ya Gitu Alhamdulillah Tapi pertama aku mau nanya dulu Sama kamu nih Sekarang kan kamu udah punya Empat Orang anak yang luar biasa Amin Pertama Gimana sih Akhirnya Bisa Kan deketan semua ya Iya Deket banget Kita kan seperti kejar-kejaran nih Berdua ya Akhirnya aku berhenti Kamu lanjut terus Pengen lanjut sih Pengen lanjut Pengen kelima Bangen Amin Amin Gain ya Amin Itu gimana sih Perasaannya Rasa syukurnya sama Allah Ketika Akhirnya punya lagi Punya lagi Punya lagi Sebenernya karena Aku tuh pencinta anak-anak kali ya Siren ya Emang dari dulu Makanya kan waktu S2 Ngambil paut Pendidikan anak usia dini Dan dari Dari zaman dulu banget Kalo setiap ketemu anak-anak kecil Tuh suka iseng Suka nyoyal pipinya gitu loh Kalo ketemu anak-anak Dimana-mana gitu Kadang-kadang mereka gak suka Cuman suka terlalu cinta Dan suka sama anak-anak Jadi memang Dari zaman gadis dulu Memang bercita-cita Pengen Punya anak banyak Karena suka banget sama anak-anak Pas banget sama Rio Suka banget Iya pas banget Sama ya Sama ya Gak tau sih Gak sama pengen cinta-cita Anaknya banyak Oh iya Aku pengen punya anak banyak Karena Anak-anak itu Membahagiakan aku gitu Sebenernya gak cuman Anak-anak sendiri Makanya Sekarang juga ada Di maskan kufat Di pesantrenya itu juga ada Yang untuk anak-anak Nah kayak gitu-gitu tuh Membahagiakan gitu Masya Allah Tapi ini Agak mundur ke belakang sedikit ya Ini sebenernya gak ada di pertanyaan Tapi ini penasaran ya Aku Waktu dulu kecil ketika Sekolah Emang suka banget sama akademis Oh iya Dan Gimana sih pola belajar kalian Karena kan Masya Allah ya Koki tuh beda Adik-adiknya beda Gitu kan Kayaknya orang-orang terdekat tuh Tau aku tuh Tuh ada suami di depan Kayaknya dia tau Kehidupan aku tuh Apa ya Belajar Suka banget belajar Jadi kalo orang-orang tanya Oh Koki tuh Me time-nya apa sih Me time-nya Kan orang beda-beda si Ren Ya Kalo si Ren Kan Wah bisnisnya hebat gitu kan Ya Allah Masya Allah Amin Yang lain-lain punya hobi Si Ren masaknya hebat misalnya Iya kan Iya itu Sesuatu Sesuatu kehebatan gitu Jadi semua orang kan punya hobi yang beda-beda Nah Entah kenapa Hobiku tuh memang belajar Suka banget belajar Dari jaman dulu Sampai sekarang Jadi kalo Kayak ade-ade aja Cindy ataupun Richis Pasti akan bilang Ah Mbok sih Hidupnya belajar mulu gitu Ibu Waktu kecil Gak pernah nyuruh belajar Melainkan disuruh Oke berhenti belajar Berhenti gak belajar Pada kebanyakan belajarnya Sampai hari ini Nah kadang-kadang suami juga Belajar mulu Kadang-kadang kayak gitu sih Masya Allah Tabaruk Allah Ya plus minus sih Kan harusnya hidup ada Seimbang ya Kadang-kadang harus main-main juga ya Tapi itu ya Orang tuh kalo udah edik kayak gitu ya Iya Entahlah kenapa Gimana caranya bisa edik baca buku ya Gimana caranya bisa edik baca buku Karena kayak gampang banget Tapi orang kan beda-beda sih Ada yang memang suka Belajar di atas meja Ada yang suka belajar sambil Praktek kan Kayak Richis tuh Learning by doing Dia suka belajar sambil praktek gitu Jadi Beda-beda orang sih Kalo aku memang sukanya yang tenang Diem Di rumah Di kamar Sunyi Sepi Rapi Belajar gitu Masya Allah Sukanya kayak gitu Nah yang nurun ke Mariam Oh Mirip banget sama Mariam Keliatan banget sih Masya Allah Kalo Khadija Turunnya dari Richis kayaknya Oh Suka Entertain Ya dia suka Aktif ya Gitu Kalo Ibrahim Tekun sih belajar Cuman lebih aktif orang laki-laki mungkin Masya Allah Tabaruk Allah Seliman belum keliatan Masih kecil Masya Allah Tapi kan Yang mungkin orang-orang juga Beda-beda tau nih Sekarang kan Punya empat orang anak Dan yang Sulaiman itu dikasih Kespesialan sama Allah Alhamdulillah Sebenernya Di luar membahas tentang Kespesialan yang Allah berikan ke Sulaiman Gimana sih cara Aku panggilkah aja deh Ya Allah sih Ren Sejak kapan Ya Allah Tuh gak boleh kayak gitu Harusnya aku menghormati lebih Enggak Mbak Oki Ya Allah Udah lah sih Ren Santai aja udah Gimana sih cara Kamu tuh waktu awal itu Bener-bener menguatkan hati kamu Karena kan Sulaiman Iya Segimanapun Ibu ya Itu kan Anak itu kan Kita Itu sensitif banget ya Bagi ibu Gampang banget broken heart gitu Sekuat-kuatnya gitu Itu gimana sih waktu awal Kamu bisa menerima Dan kamu tuh serang banget loh Kamu ngejelahin ini Ini Kesini Dan aku pun banyak tau dari kamu kan Ke dokter A, B, C gitu Amin Sebenernya kan strong itu gak bisa di Tiba-tiba gak mungkin kan Maksudnya pasti dia sudah melewati beberapa tahapan Sampai akhirnya dia jadi lebih Kuat lagi Lebih kuat Mungkin cerita flashback ke belakang Seperti yang pernah aku bilang Dalam Youtubeku Ataupun di tempat yang lain Memang hidupku itu kayaknya banyak diuju sama sakit deh Maksudnya sakit ya Orang-orang yang aku cintai ya Seperti misalnya Ibu Jadi dari usia 16 tahun Ibu itu dirawat di satu rumah sakit di Jakarta pada saat itu Sementara seluruh keluarga, adik-adik, papa semuanya di Dukata Batam Jadi aku yang ngerawat ibu di rumah sakit pada saat usia ku 16 tahun Ibu waktu itu penyakitnya pemvigus vulgaris Yang mungkin sebagian teman-teman udah pernah tahu Itu penyakit apa sih? Itu penyakit autoimun Yang ciri-cirinya seluruh kulitnya melepuh Seperti orang habis terbakar Dari atas kepala sampai kaki Jadi semua orang pasti takut kalau ngeliat itu Pasti takut Jadi ibu dirawat di Jakarta Aku ngerawat ibu ku di rumah sakit Berbulan-bulan lamanya Jadi hidup di rumah sakit berbulan-bulan itu Banyak pelajaran hidup kan Bahwa kita ngeliat orang yang Kita ngeliat orang yang meninggal depan mata kita Karena ibu kan di satu ruangan yang banyak sekali pasien Jadi yang sebelah kadang udah meninggal duluan Depan meninggal Kita dengar orang sakratul maut Keluarganya histeris dan sebagainya Jadi di usia 16 tahun itu udah terbiasa Ngeliat orang sakit Ngeliat orang sekarat Ngeliat orang sakratul maut Ngeliat orang meninggal dunia depan mata Ditambah ibu yang juga sakitnya gak biasa Jadi kayaknya air matanya udah banyak di situ Ditempanya di situ Waktu usia 16 tahun itu Dan berharapnya hanya kepada Allah aja Maksudnya Kayaknya memang yang kasih kekuatan itu Allah Orang lain gak bisa Sepenuhnya ngasih kita kekuatan Singkatnya Akhirnya ya dari situ Menyadari bahwa Kita kuat Karena ada Allah Dan ada satu ayat yang Jadi peganganku sampai hari ini Jangan engkau merasa lemah Jangan engkau merasa sedih Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya Kalau engkau orang-orang beriman Jadi kita tuh kuat karena ada Allah Nah sejak kejadian itu Jadi belajar lebih kuat Bahwa Allah bisa Sekali merubah keadaan seseorang Hari ini dibuat bahagia Besok dibuat Sedih Hari ini dibuat jaya-jayanya Besok dibuat Titik paling rendah itu Mudah sekali bagi Allah Jadi Kejadian itu berulang Pada saat Sulaiman Setelah kejadian ibu Akhirnya berulang Pada saat kejadian Sulaiman Sulaiman juga dinicu Dua minggu Dan Belajar Kembali kuat lagi disitu Bahwa Allah bisa berbuat Sekahendak Allah Kita bukan siapa-siapa Suka-sukanya Allah gitu Dan ingat kisahnya Nabi Ayub AS Ketika Nabi Ayub Mengatakan Ya Allah Saya sakit Ya Allah Engkau lah yang maha penyayang Dari semua penyayang Balik-balik ke Hal-hal seperti itu sih Yang buat akhirnya Oke udah ada contoh sebelumnya kok Udah pernah ngalamin sebelumnya kok Nah akhirnya kejadian ibu lagi Yang kemarin Yang ketiga kali Melihat di depan mata Bagaimana orang yang Matanya ke atas gitu ya Terus Nafasnya Akhirnya berhenti Ini ibu Ibu Yang kemarin Kejadian kemarin di kota Mekah Itu kan semua kejadian depan mata gitu Kemudian bagaimana Badan yang udah Tidak bernafas dingin Dan kuning itu di CPR kan Dadanya di Tekan-tekan Ngeliat Bagaimana orang itu koma Maksudnya ibu ya Sampai akhirnya Sadar ya Karena udah ngelewatin Kesekian kalinya Jadi mungkin lebih Lebih kuat karena Allah kali Masya Allah ya Masya Allah Jadi minta Minta stabil lah Sama Allah Kalau seneng gak terlalu seneng Kalau sedih gak terlalu sedih Karena gampang sekali Bagi Allah Merubah-rubah keadaan seseorang Yang kemarin Emang Masya Allah ya Kayak Yang aku dapet nih Hikmahnya Sebenernya perjalanan hidup Seseorang Susah sesuanya seseorang Itu sebenernya Allah itu lagi melatih jiwa Iya Supaya lebih kuat Alhamdulillah loh Aku jadi belajar banyak loh Siren Maksudnya kalau dulu kan Sehat ya biasa aja gitu Tapi ketika ngeliat Bagaimana orang sakit Berjuang untuk sehat Jadi lebih menghargai kesehatan Jadi lebih menghargai Apa yang sudah dipinjamkan oleh Allah Ngeliat anak bisa bergerak Ya dulu biasa aja Sekarang kalau ngeliat anak bergerak Alhamdulillah syukurnya besar Ngeliat anak nangis ya Biasa aja normal Tapi ketika Sulaiman Gak bisa nangis Sekarang Sulaiman nangis Bersyukurnya besar Dulu ngeliat orang bernafas Biasa aja Sekarang ketika ibu Henti nafas Kemudian dikasih nafas lagi sama Allah Sekarang syukurnya lebih besar gitu Dan lebih tahu bahwa Mungkin gak lama kali ya Di dunia ini gak lama Jadi harus bersiap-siap Kembali sama Allah gitu Dengan melakukan apapun Yang kita bisa Untuk yang baik-baik gitu Karena banyak kematian Sudah terlihat di depan mata soalnya Gitu Insya Allah Agak berat ya Di dada Kontennya ya Sakit kepala Aduh Masya Allah Tapi Menurut aku ya Yang aku denger dari Kak Wisnu Waktu pulang haji kemarin Kayak itu sih miracle banget ya Yang kejadian sama Ibu kemarin Masya Allah Boleh gak sih diceritain sedikit Maksudnya bukan Tentang ibu Tapi tentang Kan mungkin teman-teman di luar sana Belum begitu Pede sama doa ya Itu the power of doa Yang udah oke Hadapkan itu seperti apa Wah Dasyat doa itu Masya Allah Aku selalu bilang Sejak pulang dari Kalau dulu kan Kalau kita ketinggalan sholat malam Kalau ketiduran Ya biasa aja gitu Oh ya ketinggalan sholat malam Ya udah Kalau sekarang tuh kayak Takut banget sih Ya kalau ketinggalan sholat malam Misalnya Misalnya bangunnya udah pas azan gitu Kayak takut banget gitu Kayak ngerasa Oke kok gak perlu Allah banget Sampai gak bangun sholat malam gitu Maafi aku tuh gak suka nangis Malu kalau nangis Cuman Allah tuh baik banget Masya Allah Terlalu baik Jadi kalau gak bangun sholat malam Kayaknya kurang ajar banget gitu ya Udah dikasih kebaikan banyak Kok gak bangun gitu Gak minta sama Allah Ya gitu lah Maaf ya Aku gak suka nangis depan orang sebenarnya Ya gitu Jadi Cerita ibu singkat ya Sebenarnya kemarin bilang sama Bang Rio Kayaknya kalau bahas-bahas ibu lagi Takutnya orang Richis kan gak suka tuh Kalau bahas kesedihan depan orang Kata Richis Aku gak mau kalau bahas-bahas kesedihan Padahal dia sedih Tapi dia gak mau cerita depan orang Gitu Jadi Mungkin cerita sedikit lah Tantang ibu kemarin Sebagian teman-teman mungkin udah tau Ibu itu kan koma ya Dan di ICU 11 hari Dan Pertanyaan bodohku Yang selalu keluar ke dokter adalah Ibu sampai kapan di ICU Sampai kapan di ICU Dokter juga gak tau kan Sampai kapan di ICU gitu Ada Kia disini Waalaikumsalam Ya jadi ibu kan 11 hari di ICU Kejadiannya serangan jantung Henti nafas kan selama 5 menit Dan ketika di ICU Dalam keadaan koma Dan pertanyaan bodohku Yang selalu aku tanya sama dokter Sampai kapan di ICU Sampai kapan di ICU gitu Karena dokter juga gak tau Sampai kapan di ICU Jadi dokter cuman bilang Peralatan kita sudah yang tercanggih Dan terbaik Kita juga sudah berusaha maksimal Kasus ibu kamu susah Sangat berat Katanya gitu Tapi kamu punya kaabah di depan situ Karena rumah sakitnya berdepannya Dengan Mas Dido Haram Oh punya kaabah Kamu bisa datang ke sana tiap hari Sebenarnya aku udah ngerti sih perkataan itu Cuman pengen dapet Kata-kata yang lebih anak aja didengar Jadi nanya sama Cindy Cindy kan dokter kan Ini artinya apa deh gitu Kata Cindy udah oke Semua orang udah ikhlas Aku udah ikhlas Richis udah ikhlas Semua keluarga udah ikhlas Cuman memang aku yang saat itu Masih agak berat gitu Jadi memang kerjaannya adalah Setiap hari ke kaabah Jam 2 pagi sampai jam 6 pagi Kerjaannya tawaf Terus doa sama Allah Tapi kayak nikmat gitu Maksudnya di satu sisi sedih Tapi di satu sisi kok nyamat ya Berdoa di depan kaabah Merendahkan diri sendah-rendahnya Di hadapan kaabah Dan yang aku rasain Banyak orang-orang yang sayang Karena ketika mereka ketemu aku Di depan kaabah Mereka bilang Orang-orang jemaah haji Indonesia Boki kita denger kabar ibunya Semoga cepat sehat ya Dan itu jadi yang buat aku Tambah semangat dan yakin Insya Allah ibu mudah-mudahan sehat Karena dapat doa dari banyak orang Jadi nikmat Di sepertiga malam terakhir Di tempat terbaik Di waktu terbaik Bisa berdoa kepada Allah SWT Memang doanya Minta agar ibu disembuhkan Oleh Allah SWT Gitu Ya singkatnya Setelah datang-datangan Ibu kamu harus dioperasi Dilobangi lehernya Trachiosum dan sebagainya Mungkin ada tiga hal Pertama ajaib sembuh tiba-tiba Kedua gak bertahan Ketiga ya mungkin Berbulan-bulan lamanya Dengan keadaan yang sulit seperti ini Jadi kita udah cari tempat tinggal Kemana-mana Udah cari sekolah buat Mariam juga Udah kepikiran akan tinggal di Mekah Memang Gak mungkin kan ninggalin ibu di ICU Yaudah intinya semuanya serba tiba-tiba Tiba-tiba Hari ke-10 lepas ventilator Hari ke-11 boleh pulang Ke hotel Dan semua dokter mengatakan Ibu kamu pejuang banget katanya Dan kamu harus wujud syukur saat ini Di ruang ICU ini Berterima kasih kepada Allah Karena Allah kasih banyak keajaiban Untuk ibu kamu katanya Yang mana ini kasus yang berat Dan gak semua orang bisa bertahan Dengan kondisi yang kayak gini Jadi kayaknya kok Allah cepet banget ya Cepet banget gitu Dalam 11 hari Yang penuh air mata itu kok Cepet banget Allah Merubah keadaan seseorang Banyaklah kejadian Sampai akhirnya Aku juga minta doa lagi sama Allah Ya Allah Gimana caranya ngurus orang sakit Dari ICU Gak ada dokter Gak ada suster Gak ada siapa-siapannya Gimana caranya di kamar Ngurusin orang sakit Allah kasih kemudahan Allah kasih Ada dokter yang baik hati Masya Allah Gak mau dibayar Gak mau dikasih hadiah Untuk visit Ngajarin aku gimana caranya Untuk ngecek gulanya ibu Dan berbagai macam obat-obatan Ada orang baik Ngasih makanan bubur setiap harinya Yang mana ibu gak bisa makan sembarangan Terus kami harus pulang ke Indonesia Berdoa lagi sama Allah Karena orang yang dari ICU Pulang ke Indonesia Dengan Perjalanan berbelas-belas jam Transit juga gak mudah Dan waktu itu ibu harus di ekonomi Harus di bisnis kelas Karena harus baring Pada saat itu pesawat sangat penuh Saya Oki sama Bang Rio itu Dapatnya di ekonomi kelas Minta lagi sama Allah Jam 2 pagi bangun Sampai jam 6 Tawaf lagi Ya Allah mudahkan Khusus doanya mudahkan Perjalanan pulang ke Indonesia Tiba-tiba Allah kasih Ada tiga bisnis kelas Bisa Karena kenapa Ibu kan sehari Delapan kali ganti pampers Dikit-dikit oke Dikit-dikit oke Jadi Kalau aku di ekonomi Gimana bisa bolak-balik Merawat ibu gitu Jadi Allah kabulin lagi Akhirnya bisa pulang Dengan mudah Alhamdulillah Sampai di Jakarta Masuk ICU Dokter katakan Kemungkinan pakai ring nih Karena ada penyakit jantung Doa lagi sama Allah Jangan ya Allah Jangan ya Allah Dan kata Allah Gak jadi Jadi kayaknya Doa-doa ini Banyak dikabulkan oleh Allah Jadi tadi Aku bilang sama si Ran Kayaknya kok Gak tahu diri banget ya Kalau terlalu banyak Allah bantu kita Allah kasih Kebaikannya sama kita Terus kita gak bangun Sholat malam Gak tahu diri banget gitu Jadi hambanya Allah gitu Padahal Rasul katakan Allah turun Di sepertiga malam terakhir Siapapun yang doa Allah kabulkan Siapapun yang minta Allah kasih Siapapun yang Minta ampun sama Allah Allah ampuni Jadi setelah kejadian itu Sampai hari ini Minta sama Allah Untuk gak mau Ninggalin sholat malam Dan takut ninggalin sholat malam Gitu Gitu sih Karena terlalu banyak Kebaikan Allah Haduh Masya Allah Masya Allah tabarakallah Sebelumnya Minta maaf Iya iya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh Masya Allah tabarakallah Aduh Masya Allah tabarakallah Oke makasih banget loh Udah Semoga Ini pengingat untuk Saya yang bodoh ini Dan semua ya Masih dikasih rejeki Ngedudur ini Aduh Masya Allah tabarakallah Tapi itu ya Itu Itu Masya Allah sih Makanya tadi aku tanya Karena banyak banget Yang meremehkan doa ya Ya doa doang gitu Tapi kan ternyata Jawaban Oki Dan pengalaman Oki Masya Allah gitu Iya Yang bisa menguatkan Kita kan doa kan Minta kuat sama siapa lagi Allah yang kasih kuat Allah yang kasih kita yakin Udah banyak Kalau Allah katakan Udah Udah Aku Kabulkan bagimu Aku Perkenankan bagimu Jadi Cerita ini sebenarnya Sering diceritakan ke orang Supaya yakin dengan doa Dan sungguh-sungguh dengan doa itu Dan jangan terburu-buru Dalam berdoa Gitu Jadi Alhamdulillah Hari ini Ibu sudah di rumah Udah tiga hari di rumah Tapi masih bareng terus Tapi insya Allah Insya Allah Tapi ada satu hal Yang mungkin aku mau ceritain Kenapa Uki yakin Pada saat semua orang Adik-adik dokter-dokter di Indonesia Adik-adik harus cepat ke Mekah Maksudnya kan takut gak ketemu lagi gitu Oke ikhlas Oke ikhlas Tapi aku tuh selalu bilang Masih bisa Ibu masih bisa berjuang gitu Jadi kadang-kadang mereka sedih Ngeliat aku gitu Karena masih kekeh Enggak Ibu masih bisa Oke jangan memberatkan Ibu Kata mereka kan Enggak masih bisa Masih bisa Kenapa aku yakin Karena pada saat Ibu dalam kondisi koma Di rumah sakit ICU itu kan Waktu jenguk cuma satu jam Tapi Aku bisa datang ke sana Kapanpun aku mau Dikarenakan Ketika aku ngaji Gak ada seorang pun yang menghentikan aku ngaji Jadi ketika aku ngaji Di sebelah Ibu Petugas itu gak akan Ngesir aku untuk keluar dari ICU itu Dan setiap kali aku ngaji Walaupun Ibu dalam keadaan koma Kan Ibu nangis Keluar air matanya Beberapa hari di ICU Ibu bisa membuka matanya Walaupun ke atas Badannya udah bengkak Kalau di ICU kan bengkak Diikat gitu Terus ada satu perkataanku Yang aku tanya sama Ibu Yang akhirnya aku yakin Ibu masih bisa berjuang Perkataanku kepada Ibu adalah Ibu Ibu kan ngafalin Quran Ibu sekarang kayaknya udah 12 just lah Ngafalin Quran tiap hari gitu Jadi Ibu tuh selalu bilang Ya Allah Kalau misalnya sudah waktu Dulu waktu sehat ya Kalau seandainya Memang sudah waktuku kembali kepada Allah Inginnya sudah selesai Dengan sempurna Dengan baik ya Allah Untuk bisa menyelesaikan ini semua Nah akhirnya perkataan itu Yang aku bilang sama Ibu Ketika Ibu koma Ketika Ibu udah mulai buka mata Walaupun belum bisa diajak komunikasi sekali Aku bilang Ibu Bukannya Ibu Mau menyelesaikan hafalannya Dengan lancar Dengan baik Ibu selalu bilang Ya Allah jangan panggil aku dulu Karena ini masih belum Perjuangannya belum selesai nih Ibu berjuang ya Ibu ingat kan Ibu punya keyakinan itu Punya janji itu sama Allah Terus yang Ibu lakukan Ibu mengangguk sekali Nah dari situlah Ibu ngangguk Ibu masih terus berjuang kan Untuk Al-Quran Ngangguk Nah dari situlah akhirnya yakin Pasti Ibu bisa Pasti Ibu bisa gitu Jadi asal ngomongin Quran Ada semangat di dirinya Gitu Jadi itu yang buat yakin Dan Kadang-kadang keyakinan kita ini Orang-orang jadi sedih Oke Kekau banget gitu Udah ikhlas gitu Ini udah di tempat terbaik Udah selesai haji Haji mabrur Dan segala macem Cuman insya Allah Masih bisa Masih bisa berjuang gitu Masya Allah Barakallah Sekarang masih tahap recovery kan Jadi kondisinya Ibu sekarang gimana Kalau udah bisa jalan sendiri? Belum Belum Ibu masih baring terus Tapi waktu di ISU Aku bilang sama Allah Ya Allah Izinkan kasih kesempatan aku Untuk lebih berbakti sama Ibu Gitu Jangan sekarang dulu Masih pengen berbakti Tapi komunikasi Udah Sekarang Ibu komunikasi bisa Alhamdulillah Tapi masih baring terus Cuman Ya sesuai permintaan di ISU Waktu di Mekah ya Masih pengen berbakti Jadi tolong kasih waktu lagi gitu Dan Allah udah ngasih waktu itu Sebetulnya Maksudnya sekarang Ibu Ada gitu Alhamdulillah Jadi yaudahlah Jadi pengalaman kemarin tuh Jadi lebih Tau bahwa Mau kemana Siki Ntar juga kembali sama Allah kok Mengapain Siki Ntar juga ketemu sama Allah kok Jadi Lebih ke yang Mau jadi orang baik ya Allah gitu Aduh Masya Allah Soalnya ntar lagi ketemu Allah kan Jadi Mau apa lagi sih gitu Jadi pengen itu setiap Ya masih banyak dosa juga sih Masih banyak salah Cuman Cuman apa ya Kapanpun Allah bisa Panggil sewaktu-waktu kan Jadi Mau Kembali sama Allah Dengan kalimat Ya ayatuhan Nafsul mutma'innah Yurji'i ila rabbiki Radiyatama'l piya Fadukuli fi'ibadi Wadukuli janati Tangan dipanggil sama Allah tuh Dalam keadaan Dengan kalimat Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Allah Dengan hati yang rida Dan diridai oleh Allah Masuklah ke dalam golongan Hamba-hamba Allah Masuklah ke dalam syurganya Allah Jadi Mudah-mudahan Walaupun masih banyak salah Banyak dua saat Tapi pengen Jadi orang baik aja lah Gitu Supaya bisa ketemu sama Allah Dalam keadaan baik Gitu Kayak ibu kan waktu Sempat henti nafas Semuanya udah dalam keadaan baik Jadi pengennya kayak gitu Mudah-mudahan ya Dengan pengalaman yang kemarin Mudah-mudahan Insya Allah Semoga Allah jaga Semua dalam Amin Amin Ya kan juga kemarin Hajinya luar biasa perjuangan ya Masya Allah Aduh kayak gak ada apa-apanya deh Oh banyak perjuangannya Masya Allah Disempurnakan lagi sama Allah ya Pas pulang tuh Dapat Amin Alhamdulillah Dapat ibroh yang luar biasa banget Pasti ya Alhamdulillah Semoga Ibu kembali sehat lagi Amin Jadi sekarang tuh suka sedih Si Ren Kiyak Kalau misalnya Kan kadang-kadang Kalau acara amat Orang-orang suka curhat ya Ibu-ibu Ibu-ibu tua tuh suka curhat Anakku tuh suka ketus Anakku tuh ngomongnya Suka kasar Anakku tuh kadang-kadang Gak pernah nanyain kabar Tuh kadang-kadang suka sedih juga Gitu Maksudnya kadang-kadang Anak-anak tuh gak nyadar Usia orang tua kan terbatas Gitu Jadi jangan Jangan ketus sama orang tua Gitu Jangan terlalu sibuk Ada waktu ngobrol sama orang tua Kadang-kadang orang tua gak perlu harta Yang banyak juga sih Maksudnya ya harta iya gitu Cuman Kadang-kadang orang tua perlu ditanya Mama apa kabar Kedanya gimana Gitu kan kadang-kadang Anak-anak lupa dengan itu Kadang-kadang kita kesel sama siapa Kenanya ke orang tua kita gitu Jadi kadang-kadang suka Sedih kalau ngeliat Ibu-ibu tua Yang curhat anaknya Gimana-gimana gitu Iya Banget Tapi biasanya nanti Anak-anak tuh akan merasakan Ketika Punya anak lagi Ya kan Kalau dia tuh pas punya anak Lebih mikir lagi Lebih mikir Mau giniin orang tua Mau cuek Nanti inget Nanti aku digituin lagi gak ya Sama anak aku Gitu Atau kalau ibu-ibunya gak ada Penyesalan Iya Selamat berhidup Kalau kayak Udah kehilangan mertua juga Kemarin tuh Disitu mikir banget Ya biasanya kita setelah dikasih ujian Kita baru lebih Berpikir Mudah-mudahan sebelum dikasih ujian Jadi udah Udah lebih bisa Orang tua kan Sensitif Orang tua itu Makin tua kan Makin sensitif Makin Sering Cepat tersinggung Kadang ngomong diulang-ulang Ya maksudnya Semoga Para anak-anak ini Diberi kesabaran Dalam Membersamai orang tua Yang sudah semakin sepuh Gitu Tapi ya sih Itu ya Aku juga harus belajar Belajar banyak Dulu orang tua Ngadepin kita waktu kecil Kayak gitu juga Kan Perunduan kesabaran Kok orang tua sabar Sama kita waktu kecil Tapi kok Gue kok kurang sabar Aduh Masya Allah Sabar Sebelum berlanjut Tapi oke Makasih banget ya Udah ngajarin aku Kayak banyak banget Aku cuma cerita sih Masya Allah Ini bener-bener jadi pahla Amin Amin Mungkin kan ada yang nonton Ada lagi menghadapi ujian Apakah kita juga gak tau kan Mudah-mudahan ini bisa menjadi Jawaban dari Allah Jawaban Ternyata ketika kita mendapatkan ujian Seberat apapun Itu tuh gak ada yang mustahil Buat Allah Cuman bagaimana kita Yakin Kalau yang memberikan ujian pun Ya itu bisa Bisa merubah itu Sedetik Itu juga gitu kan Bahkan Yang kata dokter Aja Banyak orang bilang Susah kan Tapi ya mungkin Ini gak ada yang mustahil Buat Allah Dan jangan pernah berdoa Kita katakan Kalau engkau berkenan Ya Allah Itu jangan pernah ucapkan itu Gak ada yang bisa maksa Allah Minta aja sama Allah Apapun yang kita inginkan Iya Masya Allah Dan yakin 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 Seyakin Apalagi kemarin pas Ini ya Masih disana ya Nikmat banget Pasti itu doanya Sama Mekah Aduh Masya Allah Semoga di mudahkan Amin 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 Apa sih pendidikan Yang kamu push banget nih Ke anak-anak Apalagi anak-anak kan Sekolahnya berbeda Aku aja yang beda-beda Kayak udah sakit kepala Jemput sama ininya kan Tapi kan Yang aku tau kan Mariam itu kan Sekolah Arab Sekolah Arab Maksudnya tapi Dia happy ya Dia emang kayaknya Emang anak akademis Kayak kamu ya Iya Iya Dia happy Untuk anak-anak Dan gimana Akhirnya aku ngajarin Anak-anak juga Akhirnya kita nyambung Kedoa tadi ya Akhirnya terus berdoa Terus gitu Jadi untuk anak-anak Memang Mereka ada sekolah Yang beda-beda ya Kalau Mariam di sekolah Arab Kemudian Khadijah Sekolah Tafid Ibrahim sekolah internasional Tapi apapun sekolahnya Pasti sama lah Sama kalian Bahwa pendidikan agama Itu yang nomor satu Itu yang paling utama Tapi mungkin Yang mau aku Kasih tau disini Gimana Anak-anak itu Dibiasakan terus berdoa Setiap saat Dan percaya Bahwa Allah akan Mengabulkan doa itu Insya Allah Kalau kita konsisten Dalam berdoa Dan sungguh-sungguh Dalam berdoa Jadi Semoga istiqomah ya Semoga Allah Bantu istiqomah Kami ini Sama kayak ada mungkin Kami ini Sama anak-anak semuanya Kecuali Suleyman Karena masih kecil Setiap subuh Sholatnya di masjid Karena masjid itu kan Sebelah rumah Jadi tinggal jalan Dan Selalu ngajarin anak-anak Ada beberapa doa Doa mustajab Yang Waktu-waktu mustajab Yang kalian bisa berdoa Misalnya setelah adhan Sebelum iqamat Atau sebelum Sholat subuh Misalnya Ketika waktu sahur Waktu tahajud Misalnya Nah tiga anak ini Memang sekolahnya beda Dulu sekolahnya sama Cuman ternyata kan Setiap anak itu Unik dan berbeda Dan setiap sekolah itu Juga beda-beda Ada anak yang suka gerak banget Dimasukin ke sekolah Yang memang Memfasilitasi anak-anak Untuk bisa gerak banyak Seperti Ibrahim misalnya Mariam Dari kecil memang Gak tau Ya dia suka banget Quran Suka banget Masya Allah Suka banget gitu Kalau ditanya dari kecil Konsisten aja Jawabannya menjadi ustazah Menjadi ustazah Menjadi ustazah Gitu Jadi si Mariam ini Masuk ke sekolah Arab Kalau Khadijah Memang sangat mencintai Quran Tahfid Jadi masukin ke sekolah Tahfid Ibrahim sekolah internasional Tapi apapun itu Walaupun beda-beda sekolah Tetap Sama semua Keluarga muslim lainnya Tetap Paling utama Pasti agama kan Akhidah agama dan sebagainya Cuman Mungkin aku mau cerita Tentang Bersambung kejadian Akan doa-doa tadi Betapa Anak-anak ini Memang Diajarkan untuk Setiap Saat Sebanyak mungkin Untuk banyak berdoa Contoh Misalnya kita sebelum tidur Kami ini punya ritual Untuk berdoa panjang Gitu Jadi Setengah jam Sebelum tidur Ritualnya itu Kita bareng-bareng Di satu kamar Kemudian kita saling tanya Seharian ngapain aja Setelah itu Baru kita akan Mendoakan Diri kita masing-masing Kakak Adeknya Ayah Ibunya Tante-tantenya Keluarganya Teman-temannya Itu ritual tiap malam Dan Saking karena tiap malam dilakukan Anak-anak udah hafal doa itu Jadi pernah Suatu ketika Aku lagi safari dakwah Tiba-tiba Khadijah tuh Orang yang paling on time Dalam sholat Ketika adhan sholat Adhan sholat Kalau Kalau subuh kan Kita sholat di masjid Khadijah Udah subuh Langsung bangun Langsung jalan Langsung wudhu Maksudnya Untuk pergi ke masjid Dia paling cepat lah Di antara anak-anak lainnya Nah Pernah suatu ketika Aku lagi safari dakwah Terus Khadijah sholat Kata susternya kan direkam tuh Dia doanya panjang Dan Doanya persis Seperti apa yang Aku ucapkan di malam hari Masya Allah Ya Allah Tolonglah Supaya Mbah Ung Yang udah Papaku kan Lapangkan kuburnya Ya Allah Terangkan kuburnya Ya Allah Tempatkan di sistem Yang terbaik Ya Allah Ya Allah Semoga Jadi doanya dihafal Karena sangking tiap malam Kita baca doa panjang Untuk orang-orang Yang Yang sudah begitu banyak Berjasa dalam kehidupan kita Itu doa yang pertama Kemudian Kejadian Ibu kemarin Aku ceritain sama anak-anak Dan akhirnya mereka jadi Bersemangat untuk Salat di masjid Khususnya salat subuh Dan memperpanjang doa-doa mereka Dan ada satu doa Yang memang tiap malam Aku selalu ucapkan Untuk setiap anak Dan sengaja doa itu Aku ucapkan Supaya mereka dengar kan Supaya mereka tahu Harapan ibunya ke mereka Pasti doanya Ya Allah Semoga anak-anak ini semuanya Punya akhlak Seperti akhlaknya Rasulullah Punya ilmu Seperti ilmunya Rasulullah Ya Allah Semoga anak-anak ini Ya Allah Menjadi pejuang-pejuang agama Jadi mereka dengar itu Mudah-mudahan Dengan itu mereka merekam Dan kemudian mereka bisa Jadi orang-orang itu Satu hari nanti Jadi ya Ya sama seperti yang kalian Udah tahu lah Sederhana juga Kia juga udah melakukannya Bahwa setiap perkataan Yang keluar dari mulut kita Untuk anak-anak kita Doa dan harapannya Mudah-mudahan nanti Kalau satu hari nanti Aku kenapa-napa Dia juga bisa Doa sebagaimana aku Doa untuk ibu aku Dan adik-adikku Doa untuk ibuku Gitu Kayak gitu Kalau ngandelin diri sendiri Gak bakal bisa Insya Allah Perkita banyak ya Tapi ini Ini reminder yang Bagus banget Buat kita Kayaknya hari ini Akan aku laksan Anak-anak mulai malam ini Ini good parenting Maksudnya gini loh Kita goalsnya pengen Anak-anak kita Kita pengen Anak-anak kita Kelak yang doain kita Di saat kita udah gak ada kan Karena itu amalan yang Bisa terus Ada gitu kan Doa anak-anak yang soleh Nah preparationnya tuh Ini tuh good banget Dari sekarang gitu loh Dari sekarang Anak itu di create Habitnya untuk berdoa Sama Allah Dibikin mereka Jadi cinta Jadi butuh Termasuk tiap malam Harus doa juga Ya Allah Bersihkan hatiku Ya Allah Kalau ada yang salah Aku maafin Ya Allah Jadi minta sama Allah Untuk dibersihin hati Sebelum tidur Kan mereka masih berantem-berantem Tuh anak-anak Normal Sama-sama Jadi Ya Allah Semoga Allah Lembutkan hati Maria Untuk bisa memaafkan Khadijah Ya Allah Jadi doa-doa kayak gitu Setengah jam lah Sebelum tidur Oke Makasih ya Bismillahirrahmanirrahim Mari kita praktekkan Oke Makasih banyak Doain ya Siren Oke doain aku ya Sama-sama Doain bisa menjadi ibu yang berani Sama-sama Amin 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 Aduh Masya Allah Semuanya Bismillah Kita saling mendoakan Amin Mudah-mudahan Ibu dikasih yang terbaik Amin Amin Dimudahkan Setiap harinya Sama Allah Dikasih yang terbaik Amin Bismillah ya Amin Diwujudkan cita-citanya Untuk sampai Menghafal Quran Dengan sempurna Amin Amin Malu lah Amin Oke semuanya Mohon maaf airbating Kalau ada salah satu kata Mudah-mudahan hari ini Bermanfaat banget Buat semuanya Amin Utama buat kita sih Masya Allah Pusatah kira-kira saya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!